Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman Di channel kita ya mas di UKDR Kita teman-teman kesempatan kali kita akan Berbagi informasi kembali ya Masih di seputar penerimaan ya Untuk peserta didik baru Atau WPDP Disini khusus untuk jenjang SMA Ataupun SMK Negeri Seprovinsi Jawa Timur ya Tahun 2023 Ini artinya semua kabupaten atau kota Yang ada di Jawa Timur Itu untuk WPDP-nya semuanya sama ya Atau serentak Nanti teman-teman di kesempatan kali ini kita akan Berbagi informasi ya disini ada 12 dan juga ada 2 Ini mengenai syarat Pendaftaran, nah syarat pendaftaran Ini nanti tentu ada beberapa Komponen ya Yang pertama nanti ada syarat umum Dan juga ada syarat khusus Ini tentunya untuk semua jalur pendaftaran ya Nanti kita juga sudah membahas Terkait dengan jalur pendaftaran itu ada apa saja Terus yang perlu disiapkan Itu berkas atau dokumen apa saja Ya ini mungkin teman-teman Karena pendaftaran itu Mulai pengambilan print itu Sudah di bulan depan ya Mengingat sekarang itu Sudah di tanggal 20 teman-teman ya Sekarang tanggal 20 ya Sekarang sudah tanggal 20 ya Jadi mungkin teman-teman juga sudah bisa Untuk mempersiapkan berkas-berkas Ini mulai dari sekarang Sehingga nanti teman-teman tidak kesulitan Saat pengambilan pin Ataupun saat pendaftaran Nah berikutnya Untuk dalam video ini ya Mungkin nanti kita akan bahas Di beberapa hal Yang pertama ya Jadi disini nanti ada syarat umum Syarat umum ini tentunya Berlaku untuk di semua jalur ya Ataupun berlaku untuk Semua jenjang SMA Ataupun SMK Terus kita juga akan membahas Di syarat khusus Jadi syarat khusus ini tentunya Di beberapa jalur ya Atau di jenjang SMK Itu ada syarat khususnya Jadi siswa itu harus memenuhi Syarat khusus ini Yang kedua Syarat pendaftaran di semua jalur Jadi semua jalur itu nanti Ada yang Syaratnya itu cukup Saat pengambilan pin Dan juga ada syarat lainnya Terus yang berikutnya Tentunya berkas yang perlu disiapkan Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bahwa Berkas itu sudah bisa dipersiapkan Mulai dari sekarang ya Mengingat Tinggal kurang lebih Satu bulan lagi ya Jadi kurang satu bulan lagi Itu sudah mulai Pendaftaran di tahap pertama Ya Ataupun nanti di tanggal 12 ya Sesuai dengan jadwal Ya tanggal 12 Itu juga sudah mulai 12 Juni ya Itu sudah mulai Pengambilan pin Nanti kita akan bahas Sama teman-teman Terkait dengan syarat umum Dan khusus Untuk pendaftaran PPDPJ Tim Tahun 2023 Untuk itu Silahkan simak video ini Sampai dengan selesai Tapi seperti biasa Kita ingatkan dulu Mungkin bagi kalian yang baru bergabung Di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa klik tombol like Dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Dan anda selalu mendapatkan Informasi-informasi terbaru dari kita Nah mungkin bagi kalian Suka membaca berita Silahkan kunjungi saja Di laman resmi kita Masdiukade.com Di sini kita akan berbagi informasi Khusususnya di sebetar dunia pendidikan Oke sebelum membahas Untuk kelanjutannya Jadi bagi teman-teman Nanti yang Misalkan Apa Kuotanya habis Atau mungkin tidak suka Dengan pembahasan di youtube Teman-teman bisa kunjungi saja Di masdiukade.com Di sini ada Satu menu Ada menu PPDP 2023 Nah di sini silahkan Dipilih saja Nah di sini Akan membahas Semua informasi Terkait dengan PPDP Nah di sini sudah banyak sekali Informasi Mengenai dengan PPDP Tahun 2023 Ini mungkin teman-teman bisa Di cross-site Apa namanya Artikel atau postingan Sesuai dengan yang Kalian cari Terus bagi yang Memerlukan penjelasan Di youtube ya Nanti teman-teman bisa Masuk di bagian Playlist ya Masuk di bagian Playlist Di sini kita sudah siapkan ya Ini playlist untuk PPDP 2023 Teman-teman bisa Cek saja Di sini nanti kita Akan insya Allah ya Akan membahas Semua PPDP ya Khusususnya di PPDP Jatim ini untuk SMA atau SMK Negeri Tahun 2023 Ini silahkan nanti Supaya informasi ini membantu Mungkin bagi orang tua Bagi calon perseter didik Mungkin yang masih kesulitan Untuk mengikuti PPDP Jatim tahun 2023 Ini Oke langsung saja Kita mulai ya Jadi untuk Perseratan umum Dan perseratan khusus Untuk pendaftaran Di PPDP Jatim 2023 Ini Yang pertama Teman-teman kita tetap Apa ya Tetap menggunakan Juknisnya ya Jadi juknisnya nomor sekian 188.4.985 Ini dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kita mulai dulu Untuk Salat pendaftaran PPDP Jatim Untuk tahun 2023 Yang pertama Nah ini yang pertama Ini tentunya Salat umum ya Jadi salat umum Jadi salat umum ini Berlaku untuk semuanya ya Baik calon perseridik Ini baik Jijenjang SMA Ataupun SMK Nah ini berusia Paling tinggi 21 tahun Jadi maksimal 21 tahun Perkapan pak Pertanggal 1 Juli 2023 Paham ya Lain dengan Dibuktikan dengan Akte kelahiran Atau salat keterang lahir Yang dikeluarkan oleh Pihak yang berenang Dan dilegalisasi oleh Halurah Kepala Desa yang berenang Sebenarnya Domisi calon Beserta didik baru Jadi nanti Kalau teman-teman Misalkan umurnya Sekarang masih 20 ya Itu masih bisa Ataupun umurnya Sekarang itu Apa namanya 21 ya 21 berarti Tidak bisa ya Kalau sekarang 21 Ya karena Nanti ya 21 tahunnya itu Ya ini tanggal 1 Juli Jadi kalau sekarang Misalkan masih 20 lebih berapa Tapi nanti pas 1 Juli Ini misalkan Belum ada 21 ataupun pas 21 Itu masih bisa Untuk mengikuti BBDB Nah terus berarti Ada satu syarat Yang perlu kalian siapkan Yaitu adalah Akte lahir Atau surat keterangan Ya ini berarti Mungkin akte lahir Atau surat keterangan Ini bisa dipersiapkan Mulai dari sekarang Karena untuk melihat Kalian itu Lahir tanggal berapa Kalau ditarik Per 1 Juli Itu umurnya berapa Paham ya Ini untuk syarat umum Tentunya untuk semua Calon siswa ya Baik SMA Ataupun SMK Terus yang kedua Di calon Pesadidik baru Ini jenis Telah menyelesaikan Ya artinya Kalian sudah lulus Ya jadi semuanya Sudah lulus Ya kalau misalkan Belulus Ya tidak bisa ya Karena harus telah Menyelesaikan kelas 9 Baik SMP MTS Ataupun bentuk lain ya Yang sederajat Atau lanjutan Dari hasil belajar Yang diakui sama Atau setara dengan SMP Atau MTS Yang dibutuhkan dengan Ijasa atau dokumen lain Ya dokumen lain itu Misalkan apa Misalkan surat keterangan lulus Karena untuk sekarang Yang lulusan tahun 2023 Itu kan berarti Ijasanya belum keluar ya Ijasanya belum keluar Maka bisa menggunakan Surat keterangan lulus Ini berkasnya ya Jadi ini berlaku Untuk semuanya Atau secara umum Dan juga ini tentunya Berkas atau dokumen Yang perlu disiapkan adalah Surat keterangan lulus Nah terus bagi yang Sudah lulus tahun sebelumnya Artinya tahun sebelum 2023 ya Misalkan 2022 2001 2020 Itu berarti Mempersiapkan Ijasa Tidak menggunakan SKL Paham ya Jadi teman-teman Bisa disiapkan Berkasnya mulai dari Sekarang Nah terus Yang berikutnya Disini calon perseridik Untuk SMA dan SMK Wajib terdaftar Dalam kartu keluarga Jadi kalian harus Memiliki KKnya Jadi kalian harus Menyiapkan berkas apa KK atau kartu keluarga Nah yang mana KK ini nanti Ada syarat khususnya Ini untuk umum ya Jadi semua harus Memiliki kartu keluarga Yang diterbitkan Paling singkat Satu tahun Sebelum tanggal Pendaftaran tahap 1 Nah kalau kita lihat Pendaftaran di tahap 1 Itu adalah 19 Juni 2023 Jadi Satu tahun sebelumnya Berarti 18 Juni 2022 Ini kemarin Kita sudah bahas ya Terkait dengan Ini Sarat, penyebab, dan contoh Saat keterangan keluarga Kurang dari satu tahun Ini teman-teman Nanti bisa cek di video ini Nah Terus Dan dapat Memanfaatkan Data kependudukan Dan catatan CV Yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri Nah ini Artinya Berarti Sarat berkasnya adalah Kartu keluarga Nah terus Ada syarat khususnya Bagaimana dengan Apa namanya Kartu keluarga itu Yang diterbitkan Kurang dari satu tahun Ya Ataupun mungkin Tidak memiliki Kartu keluarga Ya Tetapi Dalam keadaan tertentu Ya Dalam keadaan tertentu Maka dapat Dikanti dengan Surat keterangan domisili Nah ini Dari Surat keterangan domisili ini Bisa digunakan Dalam keadaan tertentu Nah Tentunya Disini Ini adalah syarat khusus ya Karena Tentunya bagi kalian Yang kakaknya Diterbitkan Lebih dari satu tahun Ya Sebelum pendaftaran Tentunya Tidak perlu Memerlukan Poin empat ini Ya Ini tidak perlu Kalau kalian Memiliki di poin tiga Ini memiliki syarat Di poin tiga Paham ya Nah terus Disini teman-teman Harus Yang ya Ada surat keterangan domisili Yang diterbitkan Oleh lurah Atau kepala disa Atau pejabat setempat Yang berwenang Tanpa dibatasi Masa mulai berdomisili Dan melampirkan Fotokopi BBPD setempat Tentang status Keadaan bencana Nah sekarang kita fokus dulu Di keadaan tertentu Jadi kalau tidak punya kakak Dengan keadaan tertentu Maka harus dibuktikan Dengan suat keterangan Nah Disini keadaan tertentu Yang dimaksud itu Adalah Kena bencana Ataupun Kena bencana alam Atau bencana sosial Ya Jadi ini yang boleh Menggunakan surat keterangan domisili Ataupun mungkin Ada yang orang tuanya Misalkan Apa namanya ASN Misalkan ya Ketika dia dimutasi Ya mungkin kakaknya Belum baru Ya kakaknya belum baru Itu bisa menggunakan Surat keterangan domisili Ya karena Ada pindah tugas Nanti di BBDB kan ada Jalur pindah tugas Paham ya Terus ini untuk Saat khusus juga Saat khusus tadi Yang sesuai dengan Di tadi Di kartu keluarga Nah ini misalkan Untuk kartu keluarga baru Ini yang kurang dari Satu tahun Ya karena Sesuatu hal Ya karena sesuatu hal Sesuatu hal ini apa Nah Jadi kalau SKD Ya jadi kalau skaterang domisili Itu karena Bencana alam dan Bencana sosial Ya tetapi Kalau Surat keterangan Ya untuk Kakak yang kurang dari Satu tahun itu Karena sesuatu hal Ini harus dilampiri Dengan surat keterangan Jadi mungkin Bagi adik-adik yang Kakaknya kurang dari Satu tahun itu Bisa disiapkan Surat keterangan Yang dikeluarkan oleh RT Di ketahulu RW Dan kepala desa Jadi teman-teman bisa langsung Ya minta pengantar Dari RT RW Nanti ke desa Nanti akan dibuatkan Suat keterangan Alasan kenapa Kartu keluarga kalian itu Baru diterbitkan Nah disini juga harus disertai Dengan penjelasan Alasan ya Perubahan kartu kakak itu Karena apa Ya Mungkin kartu keluarga baru Karena ada penambahan Atau pengurangan Anggota keluarga Ya selain Calon peserta didik baru Nah disini ada penjelasannya Ya dia sudah Apa namanya Misalkan dia ada Keluarganya yang meninggal Ataupun nikah Dan sebagainya Nanti penjelasan sudah kita bahas disini Nanti bisa dicek disini Terus yang kedua Itu karena Baru pindah rumah Ya pindah rumah Seperti yang kita kasih contoh Misalkan ada ASN yang pindah tugas Ataupun orang tuanya Pindah tugas Itu kan karena baru pindah rumah Nah Kalau pindah rumah ini Tidak jadi masalah ya Asalkan kalian itu Dalam kakak itu Sebagai anak kandung Jadi artinya dia tidak Tidak ikut orang lain Paham ya Terus yang berikutnya Di poin 7 Nah ini juga Serat khusus juga Ini juga perlu dipersiapkan Ya Nah ini Yang apa Khususnya untuk apa Untuk yang di pondok pesantan Atau pantai asuan Maka Dia juga harus dibuktikan Dengan surat keterangan Dari lembaga Misalkan ada ya Yang dari luar daerah Itu misalkan Dia mondok Di Di sini Atau di mana Itu dia harus dibuktikan Dengan surat keterangan Maka ini Serat khususnya Ada surat keterangan Dari lembaga Karena dia Pondok di pondok pesantan Atau di pantai asuan Ya Nah terus Si poin 8 Ini sudah mengingat Di jenjang SMK Ya ini khusus untuk SMK Nah ini Di bidang Atau prokli kahlian Atau jurusan Nah ini Dapat menetapkan Perseratan khusus Jadi di SMK itu Ada perseratan khusus Dalam penerimaan Peserta didik baru Untuk kelas 10 Nah Terus di sini Teman-teman Untuk calon peserta didik baru Ya ini untuk penyajang Disabilitas Ya Ini harus mempunyai hasil Assessment awal Ya ini dari Apa Psikolog Akademik Fungsional Dan seterusnya Ini untuk membuktikan Tingkat disabilitasnya Ya Terus yang berikutnya Di poin 10 Nah ini ada Poin khusus ya Jadi untuk SM atau SMK Ini yang berasal dari luar negeri Ya Jadi yang luar negeri Terus memiliki Surat rekomendasi Ijin belajar Dan juga ada permohonan Surat rekomendasi Ijin belajar Ini untuk yang dari luar negeri Ini juga untuk warga negara asing Nah ini harus Ada Menyelenggarakan Matrikulasi ya Jadi ini tentunya Untuk yang di Teman-teman yang di Warga negara asing Terus Di poin terakhir Poin 12 Nah ini tentu ya Ini untuk semua peserta didik Dan ini tidak Sedang terlibat Dalam tindak pidana Ya Dan penyalahgunaan narkoba Ya Tidak bertato Dan atau tidak bertindik Bagi calon peserta didik baru Untuk laki-laki Jadi laki-laki itu tidak boleh bertindik ya Kalau misalkan Ada yang bertindik itu Karena misalkan adat Ataupun yang lainnya Tentu harus ada Surat keterangan Yang menguatkan Misalkan itu adalah Budaya adat Ataupun yang lainnya Untuk misalkan yang laki-laki Dan tidak bertindik Bukan pada tempatnya Bagi yang wanita Ya Nanti-nanti ada Surat pernyataan Bahwa kalian tidak bertindik Tidak bertato Dan sebagainya Paham ya Ini untuk poin 12 Jadi bisa dipersiapkan Sarat apa Perseratannya mulai dari sekarang Ya mungkin Dijijil-ijil dulu Nah terus yang terakhir Disini ada Sarat pendaftaran Nah ini untuk khusus SMK ya Jadi khusus SMK Jadi bagi adik-adik Yang mau daftar Di jenjang SMK Ini ada Sarat khususnya Yang pertama Disini adalah Tidak boleh buta warna Nah apakah semuanya pak Tidak ya Jadi tidak Jadi yang tidak boleh buta warna Itu hanya di beberapa jurusan Ya Atau di beberapa Bidang kealian Atau konsentrasi kealian Nah itu apa saja ini ya Teknologi manufaktur Dan rekayasa Semua kontrasi kealian Jadi semua yang mau Daftar disini ya Itu semuanya Tidak boleh buta warna Energi dan pertambangan Ini semuanya tidak boleh Disini ada Ada penjelasannya Teknologi informasi Ini juga tidak boleh Buta warna Jadi semuanya Tidak boleh buta warna Ada kesehatan dan pekerjaan sosial Ini ada penjelasannya Ini juga tidak boleh buta warna Seni dan ekonomi kreatif Tidak boleh buta warna Ya Terus ada Pariwisata ya Ini tata kecantikan Kulit dan rambut Ini tidak boleh buta warna Ini khusus untuk SMK Terus yang kedua Selain tidak boleh buta warna Disini juga ada Peseratan untuk tinggi badan Untuk wanita Adalah 153 Dan untuk laki-laki Itu adalah 158 Nah ini apakah semuanya pak? Tidak ya Tapi Hanya di beberapa Bidang kealian Atau konsentrasi kealian saja Misalkan Usaha layanan pariwisata Ya Perhotelan Teknik ala berat Teknik mekan industri Teknik pemesinan Ini ada Perseratan untuk tinggi badan Paham ya? Ini sekali lagi khusus Untuk jenjang SMK Oke Dan yang terakhir Teman-teman Untuk saat khusus Di jalur pendaftaran Jadi ini Jalur pendaftaran itu Kan banyak ya Ini disini ada 5 tahap ya Ada tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Dan tahap 5 Nah disini Nah ini untuk Saratnya ya Di syaratnya Atau mungkin berkas Yang dipersiapkan Ini misalkan untuk Jalur afirmasi Apa sih Jalur pembinaan tugas orang tua Jalur prestasi hasil lomba Ada jalur prestasi akademik Untuk SMA Nah ini untuk akademik Untuk SMK Jalur ionasi Untuk SMK Dan juga ada Jalur ionasi Untuk SMA Nah itu perkas Perkasih sahabat saja Yang perlu dipersiapkan Nah ini contohnya Ini ada syarat khususnya ya Misalkan kalau kalian Mau daftar di afirmasi Keluarga tidak mampu ya Misalkan ya Harus punya KIP KKS Ataupun SKTM Atau mungkin Kalau masuk di Jalur anak buruh ya Itu juga harus memiliki Kartu buruh Asosiasi buruh Suat keterangan dan sebagainya Kalau misalkan Pindah tugas ya Kalau pindah tugas Ya ini Berarti harus punya Ini ya Ada Surat keterangan dari Rakes Kalau misalkan Anak Kesehatan Terus misalkan Anak guru Ya harus punya surat keterangan Dari anak guru Ataupun mungkin Kalau kalian Pindah tugas Ya berarti harus punya Surat mutasi Orang tuanya itu Dimutasi kemana Ya Kartu asesi buruh Ini masuk di sini ya Ini ada salah tempat Jadi masuk di afirmasi Karena anak buruh Ya Pindah tugas ini Ada surat keterangan SKD Misalkan ya Pindah tugas ada Surat keterangan domisili Ataupun mungkin Ditambah dengan Itu tadi Surat mutasi Dari orang tuanya Terus kalau misalkan Di prestasi hasil lomba Ya tentu Kalau hasil lomba Ya tentu Harus punya sertifikat Atau piagam lomba Ya minimal Tingkat kabupaten Atau kota Ini nanti yang dipersiapkan Selain dari Pesatan umum tadi Terus kalau Untuk nilai akademik Ya tentu Harus ada nilai rapor Ya Terus nanti ada Akreditasi sekolah Ada indeks sekolah Tentu ini Akreditasi dan indeks sekolah Ini tidak perlu dibikirkan Karena database nya Sudah ada di Provinsi Jawa Timur Ya Terus nanti kalau Untuk jalur Yunasi Yunasi berarti Yang dibersiapkan adalah Kartu keluarga Ya karena Titiknya Ya titiknya Titiknya itu Menggunakan alamat Yang ada di Kartu keluarga Ataupun Yang sesuai dengan Suat keterangan domisili Jika kalian Memenuhi perseratan Untuk Apa Meminta Suat keterangan domisili Itu teman-teman ya Untuk syarat khusus Dan umum Untuk jalur pendaftaran Terus yang terakhir Semua berkas ya Jadi ada beberapa Perseratan untuk berkas Itu di Scan Ya dalam bentuk file Ini dengan ukuran 100 sampai dengan 200 KB Jadi ada minimalnya ya Nanti kalau terlalu rendah Juga tidak bisa ya Karena terlalu rendah Kalau terlalu tinggi Juga tidak bisa Jadi Kalian bisa Memanfaatkan di Antara ini 100 sampai dengan 200 KB Ya ini bertipe JPG Atau jepek Jadi bertipe gambar Nanti kita bahas Bagaimana caranya Ukurannya seberapa Nanti di video kita Berikutnya Oke teman-teman ya Terus Cukup sekian saja Nanti di pertemuan berikutnya Ya di video berikutnya Kita akan membahas Terkait dengan Berkas-berkasnya Apa saja Yang perlu kalian siapkan Untuk pendaftaran Nanti kita lebih rincikan lagi Jadi kalau misalkan Jalur ini Berkasnya apa Terus berkas-berkas apa Yang disiapkan Nanti kita bahas Di video kita berikutnya Oke teman-teman ya Cukup sekian saja Informasi yang dapat kami Sampaikan Semoga informasi ini Bermanfaat Mohon maaf jika ada Salah-salah kata Dan memberikan informasi Dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton